selamat menikmati disini ada sedikit daging sapi iris yang sudah saya bumbui dengan sedikit lada bubuk kecap asin saus tiram dan minyak wijen nanti kita juga memerlukan sedikit minyak wijen dan juga saus tiram disini ada juga air parutan kanji baik langsung saja kita mulai memasaknya siapkan wajan dan juga minyak seperti biasa saya sudah menyiapkan minyak disini yang pertama kali kita masukkan adalah jahe bawang putih dan juga bawang bombay kita usai hingga harum dan wangi kita sisul dengan cabai merah lalu kita masukkan dagingnya setelah itu bisa kita masukkan samburan campurnya samburnya samburnya tambahkan su Julah jik -sampur dan kita tambahkan air masukkan sal siram ini punya saya hampir lebih maka saya tambahkan dengan air minyak hijen tak usah lagi biarkan mendidih kita masukkan tari selamat menikmati 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 selamat menikmati